Soal sebelumnya di latihan 1, Anda akan mendapatkan hasil akhirnya kalau dikerjakan ini dengan lengkap, latihan bab 1 itu akan mendapatkan 1, 2, 3 tabel ada 3 tabel yang nanti akan Anda hasilkan dari mengerjakan latihan 1 dan masing-masing tabel ini nanti ada data, bisa Anda double klik langsung dari objeknya seperti ini, tampilan ini disebut dengan tampilan tabulasi kalau kalian ingin menggunakan mode tampilan overlap, overlap itu bertumpuk, itu juga bisa umumnya akses menggunakan tampilan namanya tabulasi jadi semakin banyak objek yang Anda buka, maka dia akan membentuk tab-tab tabulasi-tabulasi dan tampilan navigasi, ini namanya komponen navigasi atau area navigasi untuk melihat objek-objek yang kalian sudah hasilkan ini bisa diminimis atau dilebarkan bisa diginikan juga, dilebarkan juga bisa ini namanya tampilan navigasi nah sekarang kalau ingin membuat tampilan overlapping bagaimana caranya caranya ini di atas ada customize quick access toolbar oke kemudian Anda pilih more command ini sama seperti di excel sama seperti di word modelnya ya kemudian Anda pilih current database nah sekarang yang aktif Anda perhatikan di sini itu tab dokumen kalau Anda ingin mode overlapping, Anda ganti ke overlapping ya tapi ini pilihan tidak wajib hanya masalah seneng-senengan ada mode tabbed atau overlapping misalkan saya pilih overlapping, saya oke nanti akan muncul seperti ini you must close and reopen berarti access ini harus di close dan di open lagi agar terlihat hasilnya ini saya close ya kemudian nanti saya buka lagi, double click nah efeknya seperti apa? coba kita buka nah ini efeknya, kalau overlapping seperti ini kalau Anda buka lagi, nanti seperti ini ya jadi mereka sifatnya tumpuk-tumpukannya itu tidak ke kanan tetapi atas bawah nah tampilan seperti ini nanti akan efektif dipakai setelah kita membahas objek yang ketiga objek pertama apa? tabel objek yang kedua nanti kita belajar tentang query yang ketiga itu kita akan belajar tentang formulir atau form nah pada saat kita belajar tentang formulir, tampilan tab itu kurang efektif menurut saya akan lebih efektif kalau kita modekan dalam overlapping tapi kalau sedang belajar tabel atau query akan lebih bagus tampilannya menggunakan tab itu ya, itu penjelasannya cara nyetiknya lewat sini tadi oke, kemudian untuk melihat efeknya Anda double click tutup, kemudian dibuka lagi ya, ini tab, mode tab kalau tabel efektif pakai ini sedangkan kalau nanti sudah masuk ke form efektif pakai overlap baik, saya akan buka notepad oke yang sudah kita pelajari kemarin ini adalah tentang table atau tabel nanti kita akan belajar tentang query kemudian kita akan belajar tentang formulir atau form kemudian kita akan belajar tentang report atau laporan laporan kemudian belajar lagi tentang makro ya ini nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut dengan objek akses kalau kalian diminta menunjukkan objek akses itu apa saja objek akses itu ya tabel query formulir atau form report atau laporan dan makro sebenarnya masih ada lagi cuma wilayahnya sudah wilayah pemrograman ya, wilayahnya teman-teman informatika ya disitu nah, semua objek yang nanti akan kita pelajari akan bisa Anda lihat disini makanya ini disebut dengan all access objek ini kalau di klik nanti bisa milih juga oh, saya hanya pengen melihat objek tabel berarti pilih ini objek yang lain tidak akan kelihatan atau saya hanya pengen melihat query query saya pengen melihat formulir formulir saya pengen melihat report report tapi kalau pengen dilihat semuanya Anda pilih all access objek ya, nanti akan muncul semua disini sekarang kita baru punya objek namanya table atau tabel dan jumlahnya ada berapa? jumlahnya ada 1, 2, 3 hasil dari mengerjakan latihan 1 nah, berikutnya kalau kita melanjutkan lagi mengerjakan latihan 2 maka tabelnya akan bertambah ya, di latihan 2 yang dilanjutkan karena kalian punya 2 file akses ya ada ramayanti swalayan dan ada minimarket maka nanti yang dilanjutkan untuk diisi lagi dikerjakan lagi ditambahi datanya itu yang ramayanti sedangkan yang minimarket itu kemarin hanya untuk latihan transfer data akses ke akses seperti itu ya nah disini di latihan 2 poin 1, 2 jelas poin 3 ini anda diminta untuk melakukan modifikasi modifikasi apa pak? modifikasi dari data yang ditransfer lewat Excel atau berasal dari Excel Excel ini kalau ditransfer datanya semuanya akan berbentuk text ya short text nah itu nanti kalau ada yang berubah misalkan pengen anda modifikasi maka caranya anda harus masuk ke mode design dari tabel yang berhasil ditransfer contohnya disini nama tabelnya tabel supplier untuk masuk ke mode design setelah anda punya ini anda bisa lakukan klik kanan klik kanan design view ini kan mati diatasnya ya yang ini kan mati off kenapa off? karena ini belum dibuka kalau ini sudah dibuka ini nyala nah posisi belum dibuka tapi pengen masuk ke mode design ini bisa dilakukan dengan klik kanan pilih design view maka akan masuk ke sini nah setelah masuk ke sini silahkan anda lakukan modifikasi sesuai dengan aturan ini itu soal poin 3 latihan 2 kalau ini sudah anda lakukan berhasil anda lakukan semuanya maka hasilnya nanti bagus tampilannya nah seperti ini sudah ada settingannya formatnya sudah ada ya kolom kedua sudah ada field size nya formatnya sesuai dengan soal ya nah kalau itu sudah jadi nama tabelnya juga silahkan disesuaikan kalau awalnya mungkin kalau kita mengikut aturan soal itu namanya dt supplier nah itu nanti bisa direname bagaimana cara merename nama tabel cara merename itu tabel dalam kondisi off itu syarat utama off itu bagaimana ya harus di close jadi sesuatu yang ingin dihapus entah itu tabel nantinya atau query atau formulir atau report ya kalau ingin dihapus di edit namanya maka objeknya harus close ya maka disini bisa di klik kanan rename bisa anda rename namanya mau diganti apa kalau kondisinya masih nyala anda rename anda enter perubahannya dia akan nolak karena posisinya sedang ter buka atau ini tidak jadi ada ini dibuang saja di delete misalkan posisinya sedang terbuka juga tidak bisa jadi kalau terjadi perubahan nama entah karena salah ketik atau apa tidak usah khawatir tidak usah membuat lagi selama datanya benar maka caranya close dulu kalau sedang dibuka anda close dulu setelah itu baru di rename atau dihapus kalau tidak terpakai ya paham ya seperti itu jadi untuk soal yang ketiga ini anda diminta sampai posisi rename nama tabel kemudian kemudian Terima kasih.